kenapa lagi sih karena aku lagi kerja emang kalau aku telepon kamu nggak boleh nggak gitu kan cuman aku lagi kerja di luar nih emang susah ya ngobrol sebentar kamu itu akhir-akhir ini sibuk banget emang kamu mau ngobrol apa sih udah lari aja dulu kerjaan kamu aku udah nggak kerja kenapa nggak mau ngobrol apa kamu kamu ini kenapa sih akhir-akhir ini nggak ada waktu buat aku ya kan akhir-akhir ini aku lagi banyak kerjaan iya tapi kan kalau kamu lagi nggak sibuk kamu pasti bakal ngabarin aku kok sekarang enggak kenapa ya mau gimana lagi kamu maklum aja kan kerjaan aku bagian banyak juga kerjaanku atau jangan-jangan kamu ada gebetan baru ya kok kamu mikir kayak gitu sih udah tinggal jujur aja apa sih susahnya aku tuh nggak suka ya kalau kamu bilang kayak gitu orang kamu aja nggak ada waktu buat aku udah ya aku tuh lagi banyak kerja kamu tuh nggak usah nama-nama masalah deh Udahlah males aku sama kamu aku matiin ya teleponnya bye Udahlah males aku 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 Pak El, cewek tuh emang kayak gitu pak Eh, kamu Ya nih Jum, masa tadi pacar saya nelfon, kok langsung tiba-tiba dia marah-marah ya Emangnya bapak ada ngelakuin apa sampe dia marah? Ya cuman salah paham aja sih, tapi yaudah deh, lupain aja Yaudah pak, Pak El yang sabar ya Ya Jum, makasih ya Jum Ya pak, sama-sama, kalau gitu saya balik kerja lagi ya Oke Jum Halo Jum Eh pak, El, kelihatannya udah gak galau nih Sedikit sih Oh ya Jum, BTW, kamu mau gak temenin aku bentar? Aku mau curhat Tapi pak, emang gak apa-apa ya kerjaan saya tinggal Gak apa-apa kok, kan masih ada yang lain Em, yaudah kalau emang gak apa-apa pak, ayo Yuk Jum, kenapa sih cewek tuh ribet? Maksudnya gimana ya pak? Ya gitu lah, kayak marah-marah, ngambek, gak jelas Emang gitu ya cewek? Itu-itu ya pak Dia itu biasanya karena kangen sama bapak, makanya dia kayak gitu Cewek tuh biasa kayak gitu pak Dia tuh kalau misalkan kangen ya, dia tuh bakal jadi ribut dulu Ya nanti kalau disamperin baru dia jujur kalau dia tuh kangen Ya kan kalau dia kangen bisa ngomong baik-baik aja Masa tiap kali kangen marah-marah, gak jelas kan? Cewek itu emang kayak gitu pak El Bahkan aku udah bilang tadi sama bapak, cewek tuh memang kayak gitu dia itu pasti bakal ngkodein bapak Dan dia tuh pasti menuntut bapak itu pekas sama apa yang dimaksud sama dia Masa aku harus kode-kodein gitu sih, Jung? Emangnya ribet lah pokoknya lah, aku harus tahu kode gitu Iya dong pak, mau gak mau, bapak dituntut harus pekas sama dia Aduh pusing, Jung, udah mikir kerjaan banyak, sibuk, pake kode-kode segala lagi, men gimana? Kau kamu mau sih sama aku? Kamu kenapa sih nanya itu terus? Kan aku nanya aja, emang gak boleh ya? Udah berapa kali coba kamu nanya itu di aku? Ya gak tahu, lupa pokoknya Aku cuma senang kalau misalnya kamu jawab pertanyaanku yang ini Iya karena... Tunggu sebentar ya Ini si Pino yang telepon, aku angkat sebentar ya Iya, halo sayang, kenapa? Kamu di mana? Kamu di rumah? Iya aku di rumah sayang, ada apa ya? Aku itu pilihan nomor dua di hati si Sin Pasti juga kalian pikir, aku itu orang bodoh dan si Sin itu adalah orang jahat Iya karena kalian gak pernah ngerasain betapa nyamannya ketika sama dia Orang yang cantik yang paksa untuk mendua Cie yang mau ketemu sama pacar pertamanya nih Cie ada yang cemburu nih Hah? Cemburu? Orang biasanya dipendam doang kok Gak usah mayun kayak gitu sih Kamu habisin dulu sih Makanannya Terus aku anterin yang mau pulang ya Iya, aku habisin dulu ya Eh, bener dong Sayang Kenapa sayang? Aku cuma mau bilang, kamu hari ini cantik banget Aduh, basi banget sih kamu Ya, kamu emang cantik Masa kamu gak mau dibilang cantik sih? Hmm, berarti kamu orang keberapa ya yang bilang aku cantik? Hah? Emang siapa aja sih yang bilang kamu cantik? Ya, banyak lah Mama aku, papa aku, kakek aku, nenek aku, adek aku, kakak aku Terus sama coco yang luar sana Hmm, sepertinya aku harus berhati-hati Kayaknya sayanganku mulai banyak ya Iya lah, sayanganku banyak Tapi kan yang jadi pemenangnya tetap kamu Alah, alay banget sih kamu Aduh, alay-alay kayak gini Kalau aku tinggal juga kamu nangis Ah, kamu sota banget Emang iya kok Hmm, by the way Ini tuh udah bentar lagi malem Kamu gak mau balik Bentar lagi gelap loh Bener juga sih Yaudah, nanti aku sampe rumah Kita telponan ya Hmm, ya hati-hati ya sayang Hmm, kita telpon Aris ah Halo Res, gak tau nih, aku musen banget di rumah Oh, yaudah Aku juga lagi di jalan Nanti aku otw rumah ya Cie yang peka Aku otw sekarang ya Hmm, bentar ya Aku mau denan dulu Kamu tunggu disini Ah, kebiasaan banget Kamu udah lama ya nunggunya? Dandannya lama-lama Tapi kok gak ada perubahan sih? Loh, emang kenapa? Gelek ya? Enggak Maksud aku itu Kamu dandan-gadandan Tetap sama-sama cantik kok Aduh, pasti ada yang kamu pengenin kan dari aku Enggak, gak ada kok Aku tuh cuma mau diistimewain sama kamu Udah deh, gak usah ngaco Mending kita berangkat sekarang Emang kamu mau jalan kemana? Emangnya Nah, biasanya kalau kita keluar harus direncanain dulu Yaudah sih, kita jalan aja Nanti baru kita tahu kemana Jadi, jalan sekarang Kamu membuat cinta Jatuh dari mata Dan turun ke hati Tawamu buat aku tersenyum lagi Oh, kasihku Kamu membuat dunia Tidak di jalan Ini saya, kamu pake dulu ya Tidak di jalan Tidaknya kamu satu-satunya Satu-satunya Yang ada di hati andai saja Gimana? Lucah kan dia? Jadi, salah gak aku masih mau sama dia Ya, jelas salah lah Tapi Aku juga gak tau Kenapa hati ini gak bisa berhenti untuk bertahan Walaupun aku tau Aku cuma mengisi waktu ruangnya Dari mata dan turun ke hati Tawamu buat aku tersenyum lagi Oh, kasihku Kau membuat dunia Indah di jalan ini Sayang, kita udah sampai nih Makasih ya Udah bawa aku keliling-keliling komplek Hmm, tungguin kamu bilang makasih Emang gak boleh Apaan tuh? Apa maksudnya? Oh, aku tau Kamu minta uang? Berapa? Hmm, bukan dong Aku maunya disini ngelawain Aduh, kamu udah seribu kali ngomong kayak gitu Mending kamu pulang Udah panas nih Aduh, menger banget pulang Udah ah Kamu mending pulang Aku udah capek banget pengen tidur Udah ya, kamu pergi Aku masuk Sin Kebiasaan banget Udah deh, aku pulang Aduh Pantangin aja tuh terus Sampai matamu copot Gapan sih kamu play Eh, Res Mau aja ke jadi nomor dua anak Gini ke ganteng Keren Sampai kapan, cu Gak tau sih Tapi aku udah nyaman banget sama dia Eh, Res Aku harus pastiin ke dia, cu Aku tuh ada persempatan atau gak Untuk jadi yang pertama Buat dia Kalau sampai dia bilang enggak Cut off aja, boy Aku juga bingung Gimana caranya Gini ya Besok ke datangin ke rumahnya Tegasin Kayak mau jadi yang pertama Iya deh, yuk Kamu ada benar-benarnya juga Besok harus coba sih Nah, ini baru temanku Tas lu, boy Lek Kira-kira Sin Sin, Sin Eh, ada tamu Nyari siapa, Kak? Eh, Sin Hmm, Sin-nya ada, Kak Ya, Sin-nya lagi keluar tuh sama pacarnya Kalau nyari saya aja gimana, Kak? Hmm, yaudah deh Daripada balik lagi Sayang, Beng, Sin-nya Ih, perhitungan banget sih jadi cowok Hmm, biarin lah Jadi gimana aku masuk gak nih? Yaudah yuk, masuk-masuk Silahkan Eh, iya Aku kesini ngapain ya? Aduh, kan harusnya aku yang nanya Kamu ngapain kesini? Hmm, aku pengen ngomong serius sih Tuh, Mben, mau ngomong apa? Sin, kamu sayang gak sama aku? Kok pertanyaan kamu gitu sih? Ya, sayang lah Terus, kalau sama si Vino gimana? Hmm, bisa gak kita bahas yang lain aja? Hmm, kalau misalnya kamu gak bisa ninggalin si Vino Aku boleh mundur aja gak? Dari hubungan ini Hmm, Res Aku perlu kepastian juga, Sin Aku tuh sayang banget sama kamu Tapi Aku gak bisa dibagi-bagi terus Res Aku tuh sayang sama kamu Tapi Aku juga gak bisa ninggalin Vino Udah, Sin Aku gak bisa Kamu bahagia ya sama Vino Tapi, Res Bersama dia pastinya akan selalu menjadi semangat Untuk bisa memulai hari dengan semangat Tapi kalau usahaku ini tidak ada artinya bagimu Aku tidak bisa memaksa kamu untuk bersamaku Sin Aku pamit Dan selamat berbahagia dengan pilihanmu Baiknya kita putus atau terus Kita sedang mempertahankan hubungan Atau hanya sekedar Menunda berpisah Bukankah kamu juga merasa Dingin mulai menjalari percakapan kita Pertanyaan kamu sedang apa Terkesan hanya sebuah formal Terima kasih Terima kasih